Halo teman-teman, jadi di video kali ini disini kita bakal bahas mengenai game turbo di versi 3.0 lagi ya, dan ini adalah versi stabilnya. Game turbo ini tuh menggunakan security center di versi 5.6.0, ekor 1.2, dan versi security-nya ini sudah resmi berbahasa Indonesia teman-teman. Jadi untuk performance, pastinya ini bakal lebih stabil ya untuk device dalam penggunaan gaming, serta beberapa fitur keren yang dapat digunakan tanpa mengalami bug sedikit pun teman-teman. Terus, untuk toolbox dalam mode gaming juga dapat dimunculkan ya, menggunakan game turbo versi 3.0. Terus, dalam toolbox juga memiliki beberapa aplikasi shortcut yang mendukung sebagai tampilan floating windows. Contohnya, misalkan aplikasi whatsapp, tiktok, whatsapp GB, instagram, apapun aplikasi yang tersedia di shortcut aplikasi toolbox game turbo-nya, kayak gitu. Terus, buat kalian yang pengen coba ya, untuk versi security center ini, itu udah gue sediain di deskripsi video. Coba aja kalian download aja ya, menggunakan link yang kalian bisa gunakan. Dan versi security ini, gue jelasin dulu ini versi lawas, karena untuk versi security sendiri itu kan sudah update hingga di versi 8. Namun, untuk versi ini masih versi 5. Ya, you know lah, versi di bawah versi 7 itu pastinya masih menggunakan toolbox game turbo 3.0. Video ini sengaja gue tayangkan buat kalian yang mungkin kangen ya, untuk pakai toolbox game turbo versi 3.0. Karena makin kesini, Xiaomi itu sering banget rilisnya malah toolbox game turbo versi 5.0. Dan versi 5.0, kita tau sendiri ya, itu masih mengalami beberapa bug yang terjadi beberapa device juga, karena ada juga yang nggak bisa kepasang, ada juga yang toolbox-nya nggak bisa muncul, kayak gitu. Jadi kita bahas untuk versi 3.0 aja. Ini download jangan lupa di deskripsi video, kuy di download aja dulu guys. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang sudah download untuk mentahan aplikasi security center-nya, coba aja langsung buka dulu ya, file manager ataupun zr-shiver, lalu kalian klik aja pada folder download. Nah, disini ada security center versi 5.6.0 ya, stabil.apk, dengan ukuran 72.58 MB. Ingat ya, ukurannya segini, kalau kalian nanti download harus segini, yang masuk di device kalian. Karena kalau kalian kurang, berarti koneksi internet kalian kurang stabil, jadi nanti downloadnya itu gagal. Disini bakal gue jelasin dulu cara pemasangannya, dan juga cara mengatasi pemasangan yang misalkan tidak bisa terpasang ya. Sekarang kita langsung klik aja aplikasinya, pilih install, dan klik install. Jadi di proses pertama ini, gue contohkan buat pemasangan tanpa uninstall update versus security center bawaan ya. Jadi disini langsung gue timpah aja, dan langsung maka muncul keterangan kayak gini, aplikasi tidak terinstall. Nihil banget teman-teman. Nah, kalau ada keterangan kayak gini, gak usah khawatir, berarti device kalian tuh bukan berarti gak bisa install security center versi ini, melainkan ada opsi yang perlu kalian terapkan. Nah, jadi kalau ada keterangan kayak gini, klik aja selesai. Silahkan di-close, langsung aja di-close ya. Terus kalian klik tahan lama untuk aplikasi keamanan kalian, pilih info APL. Nah, disini kalian pilih tuh di paling bawah, uninstall pembaruan atau uninstall update, kayak gitu. Diklik, lalu muncul kayak gini, kalian klik aja OK. Tunggu beberapa detik, sampai nanti device kalian mungkin menyesuaikan dengan uninstall pembaruan sebelumnya, terus klik asal. Nah, kayak gitu. Baru kalian masuk lagi ke ZR Shiver ataupun File Manager, baru kalian klik install ulang, klik aplikasi, pilih install, dan klik install. Disini pastinya bakal 100% bisa terinstall. Jadi cara pemasangannya itu kayak gitu ya, dan mengatasi masalah pada saat kalian penginstalan gagal, itu wajib banget di uninstall update dulu untuk versi sebelumnya, teman-teman. Nah, disini aplikasi akhirnya sekarang berhasil terinstall ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, pastiin kalian nonton untuk cara pasangnya, jangan nanya lagi. Kalau udah terinstall, kalian klik aja dulu selesai, dan silahkan aja keluar dulu dari menu ZR Shiver ataupun File Manager. Kalian silahkan masuk ke Recent App, hapus aja semua aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sekarang kalian coba cek untuk aplikasi keamanannya, klik tahan lama, pilih info VL. Disini pastikan untuk versinya itu sudah terinstall ataupun terpasang sesuai dengan versi yang gue sarankan. Nah, ini sesuai dengan versi aplikasi ya, 5.6.0.1.2 ya, ekor 1.2. Kalau udah, disini kalian coba deh, testing satu-satu dulu. Kalian masuk ke menu setting, silahkan, lalu kalian scroll ke bawah, pilih dulu di bagian fitur spesial. Jadi untuk versi 5.6.0 ini, walaupun versinya ketinggalan, menu fitur spesialnya masih tetap lengkap dengan versi-versi yang kekinian, teman-teman. Jadi kayak game turbo, kotak alat video, jendela mengambang, ruang kedua, moda-muda, itu ada, nggak dikurangin, kayak gitu. Terus kalau kalian masuk nih, ke kotak alat video, nah disini kalian masih bisa mengaktifkan kotak alat video dan pintasan kotak alat video. Begitupun untuk lokasi pintasannya di kiri, modipun di kanan, itu adalah aplikasi yang nanti kalian akan sediakan garis putih, kayak gitu. Contoh, disini keluar lapel video ada 2PL, kalian klik, dan silahkan ditambahin aja, cuman aplikasi game jangan, kayak gitu ya. Jadi disini gue tambahin dulu dah, misalkan nih gue tambahin semua, terus pokoknya untuk aplikasi game, misalkan ke-detek di bagian crawl upel video ini, jangan ditambahin ya teman-teman. Kayak tadi kan gue ngep-kep tuh, ngep-kep jangan ditambahin lah, kayak gitu. Nah terus misalkan aplikasi yang lainnya, kayak aplikasi pihak 3, Google, itu terserah lah, social media ditambahin aja, online shop juga. Nah, jadi apapun aplikasi yang udah di checklist kayak gini nih, kayak Youtube, tuh, kayak gitu ya, Whatsapp, terus misalkan apalagi Instagram. Berarti aplikasi yang sudah di checklist seperti ini akan memiliki garis putih, teman-teman, pada saat kalian buka aplikasinya. Oke, disini bakal gue coba testing, sekarang Youtube dulu, misalkan buka Youtube, disini maka kalian bisa lihat garis putihnya tuh otomatis muncul. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian swipe garis putihnya, nanti kotak alat videonya itu muncul kayak gini tampilannya. Tuh, 560 masih muncul seperti ini. Tuh, mantep banget teman-teman. Terus shortcutnya juga, ini dengan menggunakan tampilan seperti game Turbo 5.0 ya, mantep banget ya. Terus kalau kalian klik Whatsapp, misalkan, di shortcutnya, langsung otomatis tampil Whatsappnya itu menjadi tampilan floating windows kayak gini. Tuh, ajib banget ya tuh coy. Tuh, nggak ada bug sama sekali ya. Begitupun untuk aplikasi lainnya, ini gue kecilin dulu, terus gue ilangin sebentar. Nah, gue geser lagi, terus misalkan aplikasi apa? Instagram. Lu lagi buka Youtube, Instagram dibuka, ini juga bisa. Tuh, kayak gitu ya. Tuh, jadi versi ini 100% nggak ada bug sama sekali ya, teman-teman. Nah, kita coba testing untuk aplikasi lain, ini baru Youtube. Coba, misalkan buka Instagram ya. Di sini garis putihnya ready juga tuh. Gue geser, tuh, masih aman teman-teman. Mantep ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk versi kotak alat videonya itu nggak ada bug sama sekali di versi security center Game Turbo 3.0-nya. Terus gimana bang, untuk tampilan dari Game Turbo-nya ada nggak nih? Coba kita buktiin. Masuk aplikasi keamanannya dulu. Kalau kalian baru masuk, menu settingnya diklik dulu nih, di pojok kanan atas. Scroll. Terus non-aktifin rekomendasinya. Kayak gitu. Terus kalian tinggal close dulu. Masuk ke recent app. Hapus seluruh aplikasi yang berjalan latar belakang. Terus kalian buka lagi. Nah, kayak gitu ya. Terus kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian tools paling bawah nih. Ntar, ini lagi loading ya, teman-teman. Nah, di sini muncul kotak alat video dan game Turbo. Nah, di sini, versi ini juga mendukung dimana buat kalian yang device-nya nggak ada fitur spesial, kalian nggak perlu bingung. Karena di bagian security center-nya ada fitur kotak alat video. Jadi, kalau misalkan device kalian bang, gue nggak ada fitur spesialnya. Tinggal masuk ke security center-nya. Setting seperti tadi. Langsung muncul kotak alat video. Tinggal diklik. Nanti kalian tinggal langsung masuk tuh. Nah, kayak gitu. Setting dah kalau level videonya. Simple banget nggak versi ini? Tuh, kayak gitu. Nah, sekarang kita pembahasannya adalah game Turbo-nya. Kita coba klik game Turbo. Di sini tampilannya masih portrait. Masih berdiri. Dibandingkan dengan versi game Turbo 5.0, itu toolbox game Turbo berandanya masih langsung miring ya. Di sini teman-teman bisa tambahin game-nya langsung di sini, atau kalian ubah dulu menjadi tampilan miring ataupun landscape. Cara tampilinnya, kalian menu setting diklik. Terus kalian tinggal pilih di bagian orientasi beranda. Diklik, ini kan vertikal ya. Kalian klik. Terus terubah dari vertikal menjadi bandatar. Kalau udah, diklik. Back. Back dua kali. Masuk lagi ke security center kayak gini. Kalian klik ulang nih pada fitur game Turbo ini, guys. Oke, jadi di sini gue sudah masuk ke beranda game Turbo-nya. Dan ya, ini adalah versi tampilan dari toolbox beranda game Turbo security center 5.0. Dia pakai tampilan beranda seperti ini. Dia pakai versi plugin yang modern ya. Tampilannya kayak gini. Cuman kalau kalian masuk ke menu setting, teman-teman, di sini. Kalian klik setting. Di sini tampilannya langsung berubah menjadi warna hijau Tosca. Tuh, tulisannya menjadi warna hijau terang kayak gini ya. Mantep nggak tuh? Nah, ini adalah kombinasi dengan plugin yang baru, teman-teman. Tuh, kayak gitu. Bahasanya juga ini resmi bahasa Indonesia ya, security center-nya. Di beranda settingnya juga bahasa Indonesia. Terus kalau kalian pengen nambahin game, tinggal dipilih icon plus. Terus tambahin aja aplikasi sebelah kanan. Kayak gitu. Di sini karena tadi gue udah tes setting ya, di bagian settingan kutak-kutak video. Maka tersedia cuma satu aplikasi sebelah kanan mi remote doang tuh. Kalau kalian pengen tambahin, tinggal diaktifin. Nanti masuk ke sebelah kiri nih, kayak Free Fire dan PKXD. Kayak gitu. Versi security center ini juga mendukung tampilan monitoring seperti baterai, CPU, dan juga GPU. Cuman sayangnya untuk versi ini, kalian itu nggak bisa mengaktifkan setelan tambahan, teman-teman. Jadi di sini yang terakhir adalah pembuktian pada toolbox game turbo di dalam mode gaming. Silahkan aja langsung dibuka dulu pada game yang kalian mainkan. Masuk seperti ini ada keterangan tingkatkan permainan anda dengan game turbo versi baru. Klik aja asal. Dan di sini muncul game turbo ya, sebelah kiri atas. Kita coba swipe aja garis putihnya. Maka di sini nanti akan langsung otomatis muncul ya untuk toolbox game turbonya. Ya, ini adalah tampilan game turbonya, teman-teman. Ya, ini adalah game turbonya, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Anjir, keren banget, co. Oke, jadi untuk toolbox game turbonya, ternyata ini pakai game turbo versi 6.0 ya. Ih, keren banget, co. Dia udah terupdate lagi otomatis, bukan pakai 3.0 ternyata. Dia malah lebih klasik lagi modelnya. Ini udah kotak kayak gini, teman-teman. Ih, mantep banget, cuy. Jadi tampilannya kalau kalian misalkan, Bang, gue pengen pakai pengoptimalan performance. Itu gimana? Nah, di samping keterangan GPU, CPU, FPS, itu ada keterangan seimbang, tinggal diklik. Tuh, tinggal dipilih aja mode apa yang kalian pengen pakai. Misalkan seimbang, ataupun mode performance, kayak gitu. Nanti berubah tuh, kayak gitu. Keren banget, cuy, untuk versi ini ya. Terus, kalau kalian misalkan, Bang, gue lagi main game, pas udah gue pasang nih game turbo-nya, terus masih muncul notifikasi WhatsApp bikin ribet banget. Tinggal diklik mode jangan ganggunya. Nuh, jadi notifikasi itu dibatasin ya, dari atas layar HP kalian. Dan terus, untuk tampilan yang ini, nah, shortcut-nya ya, ini bisa kalian tambahkan. Scroll. Pilih aja nih, ke bagian bawah. Oke. Jadi untuk shortcut-nya, ternyata untuk versi game turbo ini, itu nggak bisa ditambahkan ya. Nah, nggak ada icon plus. Berarti setting-nya itu dari kotak-kat video. Jadi dipastikan di bagian setting-nya kotak-kat videonya, sudah ditambahin semua, ataupun sudah di checklist, kayak gitu. Terus kita coba testing untuk floating-nya, kita masuk ke WhatsApp, misalkan. Ya, floating WhatsApp juga berhasil, cowok. Keren banget, anjir. Tuh, floating windows-nya stabil, tampilannya nggak ngebug, tetap landscape, eh tetap landscape lagi, tetap portrait kayak gini, nggak tenggelam, gitu, nggak kecilan, nggak kegedean. Dikeserin aman, dikecilin bisa, digedein bisa. Ih, keren banget, cowok. Dihilangin. Terus geser lagi, terus misalkan shortcut apa lagi nih, misalkan WhatsApp, masih bisa juga, cowok. Nah, kita coba testing ya. Ini kan karena floating windows-nya itu bisa muncul dari kiri ya, toolbook game turbo-nya. Sebentar nih. Ini gue ilangin dulu deh, Instagram-nya sebentar. Ini kita geser dulu, misalkan kita timpa. Oke. Kita coba ilangin lagi. sebentar. Instagram-nya. Oke. Kita back. Ya. Ini kan garis putih sebelah kiri. Kita geser. Oke, dia muncul. Sebelah kanan bisa nggak nih? Idi! Bisa juga muncul, cowok. Dari kiri ataupun dari kanan, cuy. Tuh, kiri bisa. Kanan bisa. Jadi, masih menggunakan dua sisi juga. Kiri-kanan bisa. Jadi, kalau kalian lagi main game, ribet gitu ya, nggak bisa dari kiri gitu ya. Kalian bisa geser juga dari kanan. Nah. Jadi, gimana menurut kalian? Untuk versi game Turbo kali ini, ini 100% oke banget sih menurut gue. Jadi, buat kalian yang pengen coba, langsung aja lah digas. Link download udah gue sediain di deskripsi video. Kuih di-download aja langsung, temen-temen. Karena toolbox-nya sudah update langsung ya. Dari game Turbo 3.0 ke versi tampilan yang kayak gini, guys. Sub indo by broth3rmax